Sebelah kanan Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, tidak ada istilah matahari kebar selama 5 tahun dia bekerja dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Wapres Maruf mengakui, selama ini dirinya berkolaborasi baik dengan Jokowi. Ia mengibaratkan kerjasama yang dibangun dengan Jokowi seperti pasangan ganda atau double dalam pertandingan badminton. Menurutnya, pada pertandingan badminton ganda, jika Jokowi ke depan, dirinya berada di posisi belakang. Sehingga, kata Maruf tidak terjadi tabrakan antara keduanya. Hal ini disampaikan oleh Maruf Amin saat berada di Indramayu, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2024. Ia menegaskan, pentingnya saling membantu dalam menjalankan program-program pemerintah antara Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai contoh, saat berkunjung ke suatu daerah, misalnya Jokowi tak bisa hadir, maka Maruf yang akan hadir. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemimpin dan masyarakat merupakan kunci untuk menghindari potensi terjadinya konflik. Lalu, Maruf Amin juga menyinggung istilah matahari kembar yang tidak ada lagi dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dalam kesempatannya, Maruf berpamitan dengan masyarakat sempat menjelang purna tugas. Kunjungan saya ini mungkin kunjungan terakhir, menjelang selesai, menjelang katanya kalau to'ah itu menjelang wa'akhiru ta'wahum. Nah, Alhamdulillah menjelang ini beberapa hari lagi, so tanggal 20 saya sudah ada pemerintahan yang baru, Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Saya kira itu, sekaligus juga pamit pada masyarakat dan juga pada warna-warna. Saya harap memang kelihatannya Pak Prabowo ini mengakomodir banyak fiat, dirangkolin semua. Sehingga kementeriannya itu dipecah-pecahkan gitu kan, ya itu juga diberikan kepada banyak fiat untuk itu terlibat memikirkan. Mungkin itu baik saja, menurut saya ya. Nah, mudah-mudahan ya, tentu mudah-mudahan orang-orang yang dipanggili itu tepat untuk ditepatkan di masing-masing pos gitu. Baik sebagai Menteri, Wakil Menteri, maupun Kepala Badan. Nah, harapan saya mereka bisa bekerja, membantu. Sebagai informasi, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin akan lengser pada 20 Oktober 2024. Jelang purna tugas, baik itu Jokowi dan Maruf masih melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Jokowi dan Maruf Amin diganti dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibrada Kabungi Raka. Jokowi dan Maruf Amin diganti dengan Presiden terpilih Gibrada Kabungi Raka.